Intro Nonsor yang terjadi di puncak kota Sungai Penuh menutupi jalan nasional sepanjang 50 meter selama hampir 24 jam. Puluhan kendaraan dari dua arah, baik dari kota Sungai Penuh menuju kaupaten pesisir selatan terjebak macet sepanjang 2 kilometer. Banyak kendaraan yang terjebak seperti kendaraan yang membawa bahan bakar minyak, kendaraan yang bertonasi besar, serta pedagang-pedagang dari kawupaten pesisir selatan. Kasat lantas Polres Kelinci Ibtu Anggalu Fianto mengatakan ada empat titik terjadi yang longsor seperti di kilometer 29, kilometer 32, kilometer 35, dan kilometer 37. Namun longsor yang terparah pada titik kilometer 32. Batu besar dan kayu-kayu besar menutupi jalan. Kasat lantas Polres Kelinci menjelaskan, di sepanjang jalan puncak ini memang rawan terjadinya longsor. Karena area perbukitan dan juran di samping jalan, maka pihak ini memasang sepanduk berhati-hati berkendara di lokasi. Kasat lantas Polres juga berharap bagi pengendara agar berhati-hati untuk melewati daerah ini. Untuk kendaraan, baik roda 4, baik roda 2 yang terjebak di daerah lokasi longsor itu ada sekitar 50 kendaraan. Di situ, fungsi dari satu launitas memberikan jembatan kepada masyarakat agar tetap berhati-hati. Salah satunya dengan memasang papan jimbauan akan adanya longsor. Kita bekerja sama-sama di seberhati-hati berhubungan untuk men-style baikan atau memonitoring di lokasi apabila terjadi longsor. Mungkin nanti koordinasinya di pospor untuk memonitoring apabila ada terjadinya lagi. Dari Jambi, Bini Soebarja, Sri Brata TV, Salam, Sri Brata. Terima kasih.